Ibu menulis bukunya Pak Sanuji, dengan seperti ini, berapa hari ibu bisa menelesaikan ini? Sekarang sama aja, kalau digital sudah ada, baca buku digital, buku gak perlu lagi. Begitu juga sama dengan guru kan, berarti kalau di Google sudah banyak ilmunya, mau cari apa aja ada, berarti guru gak perlu lagi. Ada raksasa yang sangat baik. Nah, biasanya kan raksasa jahat bang, kata adiknya. Mau tahu kenapa raksasa baik. Dan ada lagi, raksasa ini ternyata sangat imut. Protes lagi, bang raksasa kan? Kalau puas itu bukan sebuah capaian ya. Yang kalau manusia sudah puas artinya berhenti. Kalau saya tidak akan pernah puas. Mengenal lebih dekat sosok ketua umum PPMN, perkumpulan penulis dan motivator nasional Nur Badriah. Dimana seorang ASN yang mengajar di SMA negeri lima kota Cilgon. Beliau mempunyai mimpi besar, agar tidak lagi ada orang Indonesia yang buta aksara. Dikutip dari beberapa informasi, sosok Nur Badriah berawal dari Woro-Woro di Facebook, kemudian mencoba membentuk perkumpulan penulis dan motivator nasional atau PPMN. Ternyata, disangka justru mendapatkan respon luar biasa dan mimpi seorang profesi guru di kota Cilgon ini terwujud. PPMN kini beranggotakan 5.000 orang lebih yang tentu sama-sama memiliki cita-cita mulia. Tak mengejar ekstensi dunia, tapi investasi akhirat melalui literasi. Meskipun baru terbentuk, tetapi PPMN telah dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemen Bukam RI. Nur Badriah yang sudah banyak menghasilkan karya ini pun dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPMN. Melalui program Lugas TV Libas, menghadirkan langsung Ibu Nur Badriah, Ketua Umum Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional atau PPMN. Kita sambut Badia Sinaga, Hos Libas sekali ini dengan tema Nur Badriah Ketua Umum PPMN dengan tema Mengenal Sosok Nur Badriah, Penggerak Literasi Nasional asal Banten. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, sore hari ini luar biasa. Di studio outdoor Lugas TV, walaupun cahayanya mengganggu, tapi narasumber kita semangatnya luar biasa. Siapa beliau? Nur Badriah, Ketua Umum PPMN. Perhimpunan Penulis Motivator Nasional. Saat ini juga beliau sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dan nanti kita tanya-tanya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat dong, Bang Badia. Luar biasa ya. Tadi kesasar, Bu? Biasa, itu namanya Irama. Kalau nggak kesasar, nggak ada ceritanya ya. Oke, kita bicara santai, relax ya, Bu. Silahkan menyapa, Sahabat Lugas TV. Baik, Sahabat Lugas TV. Jumpa lagi dengan saya, Nur Badriah, Ketua Umum Perkumpulan Penulis Motivator Nasional. Kali ini nih, saya sedang diundang ya, membersamai Bang Badia di acaranya Libas. Libas. Keren banget ya. Kemarin aku sudah mulai spill-spill tuh. Apa sih Lugas TV? Apa sih Lugas? Ternyata di Cilegon ada TV yang keren juga ya. Terima kasih, Bu. Semoga selalu eksis ya. Amin, amin. Nur Badriah. Nur Cahaya Badriah apa kaya kira itu, Bu? Apa ya? Waktu itu tuh aku dilahirin pada saat bulan Purnama. Jadi apa tuh kira-kira? Cahaya bulan Purnama. Wah, mantap banget. Nah, iya. Betul. Iya, luar biasa. Oke, Bu. Sejak kapan menjadi Ketua Umum PPNN, PPMN, dan apa maksud dan tujuannya? Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa sih. Sebenarnya nggak ada maksud dan tujuan apa-apa. Indonesia itu kalau di tingkat literasi seluruh dunia, itu ada di urutan 2 dari bawah. Sedih kan? Dari seluruh dunia? Seluruh dunia. Iya, betul. Urutan 2 dari bawah. Artinya itu PR kita ya. PR bersama. PR bersama, bukan cuma PR guru. Pendidikan, kalau pendidikannya rendah, artinya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. ekonomi, ya kan? Terutama ekonomi. Kalau nggak berpendidikan, nggak mungkin menduduki posisi yang strategis. Kemudian mempengaruhi kan kesejahteraan juga akhirnya. Nah, itu sih yang melatar belakangin aku. Kenapa sih mau mengawal literasi gitu ya. Nah, jadi karena pendidikan itu rendah dari literasi, akhirnya aku fokus lah. Aku kan berangkat dari guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Cilegon. Kemudian aku bergabung lah di Ikatan Guru Indonesia. Nah, Ikatan Guru Indonesia itu mulai melirik kompetensi aku di bidang komunikasinya. Akhirnya diberi kepercayaan untuk mengawal kanal. Salah satu kanalnya sagu-saku. Satu guru, satu buku. Nah, dari tahun 2017 itulah aku mulai meliterasikan Indonesia. Dari setiap provinsi, itu offline. Keliling Indonesia offline. Berawal dari Banten dulu waktu itu. Tanggal 11 Februari 2017. Kemudian setelah Banten ke Semarang. Setelah Semarang lanjut ke Makassar. Lanjut lagi ke Jogja. Lanjut lagi. Begitu sampai ke Papua. Jadi Indonesia itu sudah lima putaran dong, sahabat Lugas TV. Jadi ibu sudah ke Papua. Oh, udah dong. Itu dekat banget dengan wali kota Jayapuranya. Apa kabar Pak Benhur? Oke. Sejak kapan bu boleh tahu sahabat Lugas TV menjadi, dikukuhkan, menjadi ketua umum? Sejak 2021 Maret itu keluar. Ini masih bulan Maret, ujung bulan Maret, jadi artinya dua tahun. Dua tahun. Jadi 2021 itu keluarlah SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusianya. Dan itu ada di, ini nggak ada hubungan dengan politik ya. Itu ada di bawah naungannya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu memang kair banget dengan dunia pendidikan. Dan sejak aku mengawal literasi Indonesia, beliau sering ngundang dan komunikasi langsung. Jadi setiap buku yang kita terbitkan, itu tuh dananya sebagian besar juga dibiayai oleh Pak Anies. Jadi pernah 2000 buku dicetak, itu kita launchingnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semenjak beliau masih menduduki gubernur di KAI Jakarta. Mimpi besar, seperti yang kita lihat, niatan ibu. Boleh diceritakan bu, mimpi besar ini sampai saat ini sudah mencapai berapa persen diharapan ibu bagi mimpi besar? Mimpi besar itu ternyata doa dari seluruh rakyat Indonesia ya. Karena yang membuat aku beda dengan orang-orang lain. Mungkin kalau orang lain itu sudah banyak ya, yang menggerakkan literasi itu Bang Badia itu sudah banyak. Yang menggerakkan literasi di mana-mana ada. Tetapi berbeda dengan saya. Kenapa? Karena saya keliling Indonesia itu tanpa minta dibayar. Itu dong, gratis. Jadi aku tuh keliling Indonesia nggak pernah dibayar. Aku tolak itu yang namanya budaya amplop. Karena budaya amplop itu yang sudah biasa terjadi. Nah aku adalah extraordinary people. Jadi harus menjadi yang luar biasa. Harus menjadi out of the box, orang yang berbeda. Jadi aku tuh menolak amplop. Jadi kemana-mana itu memang syaratnya satu, peserta harus 200 minimal. Yang kedua, nggak usah kasih amplop. Sampai sekarang saya menjadi pengawas sekolah pun, satu komitmen yang saya hadirkan di awal pertemuan saya dengan setiap sekolah binaan saya. Tolong kalau mengundang saya, jangan pakai amplop. Kalau saya datang ke sekolah, jangan dikasih amplop. Itu Bang. Oke. Ketua Umum PPN dan juga pengawas pendidikan dari Provinsi Banten tentunya. Di khusus Kota Celegon. Di tingkat provinsi tentunya SMK dan SMA. Nah, artinya tadi Ibu Badriah sudah singgung sedikit. Ketika datang diundang ke sekolah, artinya sebagai fungsinya pengawas. Boleh nggak dijelaskan secara sedikit aja, Bu. Fungsi pengawas ini, apakah semua guru harus takut sama Ibu Asya seperti apa? Pengawas itu kan bukan satpam ya Bang Bajara. Pengawas itu bukan satpam. Pengawas itu justru ada di pihak sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi sekolah, guru-gurunya. Sehingga sekolah itu berkualitas dan menjadi favorit begitu kan. Nah, jadi fungsinya saya sinergikan dengan tugas saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penulis Motifator Nasional. Jadi, karena literasinya rendah, sekarang mulai saya gali tuh. Guru-guru semua tidak boleh ada yang takut lagi. Jadi, semuanya transparan. Kita punya yang namanya literasi, tetapi sudah mulai literasinya digital. Kan kita hidup di era kekinian ya. Jadi, jangan lagi membaca buku. Wah, saya nggak pernah baca karena saya nggak punya buku. Nggak kebeli buku. No, no. Sekarang itu buku udah ada di mana-mana. Ya kan? Melalui jet-jet aja, tek-tek-tek sudah jadi buku. Bahkan saya itu kenapa bisa menghasilkan banyak buku. Wah, buku saya ada di mobil lagi. Banyak padahal sudah saya bawa ke sini. Kenapa bisa produktif menulis buku? Dan ini pun akan saya, apa namanya, akan saya tularkan ke semua insan. Bahkan seluruh Indonesia. Jangankan sekolah binaan ya. Bahkan untuk seluruh Indonesia. Untuk Bang Badia dan sahabat Lugas TV juga boleh tuh menulis ya. Sejak sekarang tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Cukup lewat handphone saja. Ada speech to text. Kita bicara. Itu langsung berubah menjadi tulisan. Contohnya nih ya. Ini aku ngwea Bang Badia nih. Ngwea Bang Badia. Nah itu nggak usah pakai nulis lagi. Di sini kan ada yang namanya, kalau kita mau ngetik kan ada keyboard muncul. Di keyboard itu kan ada spasi tuh. Sebelah spasi ada tulisan Bahasa Indonesia. Itu kita tekan aja. Nah ada yang tanda speakernya. Kita tekan langsung keluar itu. Tulis apa suara kita menjadi tulisan. Bang Badia kelihatan nggak tuh? Apa yang saya sampaikan ya kan? Nah jadi dalam hitungan detik itu bisa berubah suara menjadi tulisan. Nah jadi nggak ada alasan lagi dong. Buat jurnalis bagus ini ya. Oh iya dong. Pasti. Jadi nggak capek lagi bikin itu cuma. Proses pengedit aja ya. Nah Bang Badia setiap hari siaran, itu tuh percuma kalau nggak jadi buku. Oke. Ya nanti ketika kita sudah meninggal, nama kita hanya tertulis di Batu Nisan. Dan kata-kata anak-anak kita, dulu papa saya jadi penyiar Lugas TV. No, kalau nggak ada ini nggak, kurang-kurang wah. Tapi kalau ada bukunya, itu kan semakin keren. Oh ini, ini kakek saya dulu ya. Nah jadi setiap siaran, nggak usah perlu nulis lagi. Bang Badia cukup taruh di sini, handphonenya. Ngetik sendiri deh. Ketemu lagi dengan Ketua Umum Perkumpulan. Oh luar biasa. Menarik Ibu. Artinya tentunya harus dijadikan suatu buku juga ya. Iya dong. Jadi setiap jejak kita harus direkam menjadi sebuah buku. Ada lagi yang menarik lainnya lagi. Ini Hamin 1 Gebrakan Spektakuler TPMN ya. Besok hari Jumat, Jumat Sabtu Minggu, itu kita menghadirkan 13 sesi. Sahabat Lugas TV, yang belum tahu nih kegiatan spektakuler PPMN. Besok hari Jumat mulai launching spektakuler PPMN di bulan Ramadan. Itu menghadirkan 13 narasumber seluruh Indonesia. Dan tahu nggak, pesertanya sudah 1.700 orang yang menunggu kegiatan ini. Wow. Itu offline atau secara apa? Nah ini online. Online. Ini online. Kenapa online? Karena pembicaranya juga combine dari seluruh Indonesia. Ada 13 orang itu. Ada yang dari Sumatera Selatan. Ada yang dari Gorontalo. Ada yang dari Jawa Timur. Macem-macem. Termasuk saya yang dari Bok. Luar biasa. Iya dong. Terus tahu nggak, apa sih yang dibahas? Yang dibahas itu nanti Sahabat Lugas TV bagi masyarakat luas yang ingin cari uang. Yang ingin cari uang bukan hanya dari... Cicis lah waktunya. Yang mau cari cicis. Bukan hanya dari kantor, dari balik meja tulis. Itu coba aja ikutin besok kegiatan kita. Itu mau nulis artikel cuma hitungan 30 detik bisa ratusan artikel berbahasa Inggris native. Terus dalam hitungan 30 detik itu guru bisa nulis perangkat soal dari kartu soal, kisih-kisih soal, soal, sampai lembar jawaban, sampai kunci jawaban pembahasan sekaligus langsung jadi buku digital dalam hitungan 30 detik. Wow luar biasa. Bukan hanya itu juga. Beneran, apa namanya dalam hitungan 30 detik juga nanti Sahabat Lugas TV dan seluruh PPMN seluruh Indonesia itu bisa membuat marketing digital itu secara online. Wah pokoknya keren banget deh. Pokoknya kita disitu mengajarkan bagaimana menulis beretika dan berkarya dalam hitungan detik melalui bantuan AI. Keren kan? 1.700 peserta loh, apa nggak keren? Kita lanjut ya bu. Iya dong lanjut. Wakil wali kota Celegon, Bapak Haji Sanuji Penta Parta, ketika kita podcast berbicara, pernah ibu menulis bukunya? Boleh nggak diceritakan kisah Lugas TV? Awal mulanya itu seperti apa? Siapa yang menawarkan? Seperti apa bu? Silahkan bu. Oke baik, sebelum saya bercerita panjang lebar, boleh dong salah satu kru Lugas TV ambilkan bukunya di mobil aku. Untuk ya? Di situ ada bukunya sudah saya siapkan, itu kuncinya sudah saya siapkan. Semua bukunya dibawa aja ke sini ada lima boleh, boleh diambil saja. Nah, mengapa saya menulis tentang Sanuji Penta Marta? Itu judulnya Sanuji Penta Marta di mata warga kota Baja. Beliau itu dulu ketika baru diangkat menjadi wakil wali kota Celegon, saya nggak kenal, sama sekali nggak kenal beliau. Saya juga bukan orang politik, saya juga jarang-jarang mengulik, apa namanya, petinggi-petinggi ya di Celegon. Saya ingin tahu lah sifatnya gitu ya. Nggak, nggak mau kepo. Tapi ternyata saya lihat, apa namanya, banyak banget testimoni, ya boleh, terkasih. Banyak banget testimoni dari warga kota Celegon dong, sahabat Lugas TV. Nah ini dia. Banyak banget testimoni dari masyarakat Celegon. Katanya, ini nih orang-orang yang memang, apa ya, boleh dibuka di sini nih. Orang-orang yang memang banyak dibantu oleh beliau. Jadi, wakil wali kota Celegon ini, sepak terjangnya itu berbeda, berbeda dengan kebanyakan para pejabat. Beliau ini, sambil lagi-lagi tanda kutip bukan politik ya. Eh ini nggak, saya nggak kenal beliau. Saya awalnya tidak kenal beliau juga, saya juga nggak ada hubungan dengan politik ya. Kemudian, saya bertemu dengan salah seorang, dia ini, dia ini namanya Billy. Billy ini seorang anak SD yang selalu saja transfusi darah. Jadi, hidupnya itu bergantung dengan darah gitu ya. Bahasa kerennya cuci darah. Cuci darah terus deh pokoknya ya. Kemudian, saya juga nih, ini dia. Billy ini thalassemia B. Mayor. Jadi, memang bawaan dari bayi. Nah, sementara keluarganya itu orang nggak mampu. Dari, dari zaman dia penyakitan dari bayi ini selalu minta bantuan ke pemerintah, ke Pemkot, tetapi tidak dipedulikan. Nah, sementara transfusi darah harus sering dilakukan. Kemudian, transportnya juga ke Jakarta itu dari mana. Nah, tapi dengan Sanuji Penta Marta, ya memang mungkin uangnya bukan dari beliau pribadi ya. Pekak, pekak terhadap masyarakat warganya. Pekak lah. Jadi, dihubungi, didatangi. Pak Sanuji Penta Marta ini begitu peduli dengan warganya. Ada warga yang rumahnya roboh, itu nggak pakai mengutus siapa yang untuk datang, tapi beliau sendiri yang hadir. Mau tengah malam, gitu, hadir. Kemudian, yang jompo, kemudian yang penyakit, yang menahun, sampai. Itu kusta, gitu ya. Itu datang langsung. Nah, jadi saya itu kenapa jadi tertarik untuk mengulit beliau? Karena memang banyak laporan dari para warga. Jadi, saya itu justru tidak menemui beliau. Tetapi menemui para warga yang memang banyak dibantu oleh beliau. Nah, jadi itulah tujuannya sih supaya ini menginspirasi para pejabat yang lain. Kalau sudah ada di atas, ingat-ingat dengan yang di bawah, begitu ya. Nah, jadi nggak ada sih, nggak ada unsur-unsur apa. Memang betul-betul kagum aja. Dari kapan Ibu cetak buku Sanuji Pentamarta di Mata Warga Kota Celego? Tahun 2000, berapa ya saya cetak ini ya? Kalau nggak salah pas pandemi deh. Pandemi? Pas pandemi, nggak 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 nih, ada cetakannya nih. 2000, ya ya, saya menulisnya 2020, ah 2021. 2021, 2021 akhir mulai diterbitkan, ber-ISBN. Di situ ada bahasa kata pengantar Anies Baswedan. Karena ada hubungan itu, setiap hasil karya Ibu selalu kata pengantar Bapak Anies Baswedan. Iya, betul. Jadi memang tidak ada hubungan politik, karena Pak Anies itu memang senang sekali dengan orang-orang yang berjuang di literasi. Jadi setiap karya saya itu ada endorse-nya dari Mas Anies Baswedan. Ini, kemudian ini juga, Anies Baswedan juga. Kemudian ini juga, Anies Baswedan juga. Bukan hanya itu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, dirjan GTK-nya juga selalu memberikan endorse. Termasuk di sini. Bang Andika Hajurumi juga memberikan endorse di sini. Termasuk Pak Wali Kota Cilgon juga, Bang Heldi juga memberikan endorse di sini. Yaitu. Wow. Hampir 5.000 lebih yang tergabung di PPN. Sudah puaskah dan seperti apa ke depannya langkah-langkah Ibu? Kalau puas, itu bukan sebuah capaian ya. Yang kalau manusia sudah puas, artinya berhenti. Kalau saya tidak akan pernah puas. Jadi kalau saya hebat, itu bukan berarti harus puas. Justru yang ingin saya tekankan kepada sahabat tugas TV, tidak ada orang hebat apabila belum menghebatkan banyak orang. Jadi jangan mengaku hebat ya, kalau belum banyak orang hebat karena kita. Nah, kalau Alhamdulillah juga setiap saya melakukan kegiatan pelatihan, itu syaratnya tidak membayar, tetapi harus siap menjadi duplikasi dari saya. Jadi siap menduplikasikan ilmunya, siap berkeliling juga ke seluruh Indonesia. Jadi setiap yang pelatihan dengan saya, itu kita seleksi, nanti kita minta beliau-beliau juga untuk keliling Indonesia seperti saya. Oke, Ibu, kalau tidak salah alumni Universitas Lampung. Iya, betul. Benar ya, Bu? Sarjana S1-nya. Oke, Bu, berbicara tentang literasi di era digital ini mempermudah atau sulit? Iya, sangat mudah dong. Seperti tadi yang bikin penulis itu, hanya ucapan kita sudah tertulis. Iya, betul banget. Itu sangat memudahkan. Nah, melalui literasi digital ini juga akhirnya saya nyambung lagi Bang Badia literasinya, komunikasinya juga, silaturahminya juga dengan alumni-alumni. Kemarin Kepala Dinas Pendidikan Lampung dan kasihnya, kasih dari WKN, itu mengundang saya hadir dong di acara, apa namanya, Guru Bisa Menulis. Nah, saya hadir. Guru Bisa Menulis. Alhamdulillah, jadi rezekinya dari situ juga dapatkan. Oke. Jadi kita menutup rejeki yang dari sini, ribuan rejeki yang lain terbuka. Makanya, janganlah berhenti berbagi, apa namanya, jangan mengharapkan semata karena materi ya. Jadi teruslah berbagi, karena memang itu Alhamdulillah hasilnya banyak banget. Oke, Bu. Ini kita ingin lagi bergeser lagi ya. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan lagi, tapi saya mau menunjukkan ke Ibu, kita lihat dari monitor ini, Bu. Saya mau menunjukkan, Ibu bisa menjelaskan pandangan Ibu terkait sosok ini. Wah, keren banget nih. Ini sosok yang luar biasa menginspirasi loh. Ceplas-ceplos tapi, intinya yang saya suka dengan Bang Andi itu, ceplas-ceplos tapi ngena gitu ya. Nah, ini keren banget. Terus yang menginspirasi lagi dari beliau, beliau ini tidak memandang seseorang itu dari kedudukan. Semua yang menurut beliau positif, baik latar belakangnya rakyat biasa pun, dia dekat. Itu Bang Andi. Dan yang paling suka ceplas-ceplas. Jangan-jangan Bang Badia juga terinspirasi dari beliau. Oke, kita lanjut ya, Bu. Baru sosok dengan... Wah, ini juga salah satu motivator aku, Mbak Nana. Mbak Nana ini juga ada di belakang PPMN loh, selalu support kegiatan kita. Nah, ada kemarin kita habis berkegiatan di bulan Juni 2022. Eh, 2022. Itu karena Mbak Nana nggak bisa, akhirnya Mbak Najilah Sihabnya yang membersamai kita. Nah, itu dengan penulis, 200 penulis seluruh Indonesia juga di acara. Termasuk dia tergabung di PPMN? Iya, men-support kegiatan PPMN. Wow. Artinya ibu udah tetap muka sama beliau? Kalau tetap muka belum, tetapi kita selalu intens berkomunikasi. Dengan kakaknya, Tanah Jilah Sihab, itu juga hadir menjadi pembicara di PPMN. PPMN kita, dan nggak pernah dibayar. Itu karena jilanya. Oke, kita lanjut ya, ibu. Siapa lagi nih? Wah, luar biasa. Nah, ini salah satu pemeho yang dihadirkan oleh Bang Bung Karno ya. Katanya, hadirkanlah aku 10 pemuda, niscayakan ke Guncang Dunia. Dan di situ PPMN. Oh, gitu ya, ibu. Cara satu pemudanya itu di PPMN. Iya, karena di PPMN itu kita menghadirkan banyak mahasiswa-mahasiswa. Mereka itulah yang bergerak untuk PPMN. Kan karena PPMN itu punya misi sosial. Kita menguliahkan secara gratis mahasiswa-mahasiswa atau yang putus-putus sekolah tetapi berprestasi di bidang literasi. Itu kita kuliahkan secara gratis. Nah, itu ide dari Direktur Radar Banten yang juga penasihat PPMN. Mas Udi. Saya pernah melihat ibu di podcast juga di Radar Banten ya, ibu. Iya, betul. Tahun berapa ya, ibu? Itu tahun 2020. Tahun berikutnya. Oke, kita lanjut ya, ibu. Toko-sok-sok. Mungkin nggak asing ya, ibu. Habis gelap terbitlah terang. Ya, itulah literasi Nur Badri ya. Habis sagu-saku igi terbitlah PPMN yang juga menggali public speaking-nya juga. Acaraku di Kompas TV juga ada pernah lihat belum? Oh, di Kompas TV ya, ibu ya? Oke. Kita lanjut, ibu. Tadi ibu udah singgung soal ini, ibu. Nah, ini dia. Awal mulanya seperti apa ibu bisa ketemu dengan Bapak Anies Baswedan? Anies Baswedan itu dikenalin oleh MRR. MRR itu Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Karena beliaulah saya jadi melanglang buwana ke seluruh Indonesia. Saya kagum banget dengan MRR. Dayeng, apa kabar? Dayeng kangen banget, lalu. Dayeng itu kalau coba cari-cari aja spil Ramli Rahim, itu luar biasa. Gara-gara beliaulah guru itu jadi punya nyali. Karena biasanya guru itu setiap pelatihan yang diundang itu terus, itu terus. 4L lu lagi, lu lagi. Nah, ketika ada Igi, Igi itu mulai mendobrak dunia kompetensi guru. Jadi guru yang awalnya males move on, gak mau pelatihan, gak mau mengulik teknologi. Wah, ini Ramli Rahim luar biasa, keren banget. Beliau berani. Kemudian beliau itulah yang membawa saya kemana-mana. Termasuk ya, saya dikenalkan dengan Jokowi, ketemu langsung dengan Presiden RI, kemudian ketemu dengan Mas Anies yang sampai sekarang sayang banget sama saya. Sampai sekarang itu, saya juga sudah menerbitkan buku beliau loh. Judulnya adalah Ruang Ketiga, Mahakarya Anies Baswedan. Baru aja terbit dan sekarang mau diluncurkan di bulan Juni besok. Itu sistemnya seperti apa, Bu? Ibu menulis bukunya Pak Sanuji dengan seperti ini, berapa hari Ibu bisa mengelesaikan ini? Waktu itu sih hitungannya bukan hari ya. Hitungannya adalah 60 hari. Berarti 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya, Bu ya? 2 bulan itu sudah langsung naik cetak, sudah endorse. Dan kalau dengan PPMN, editing, layout, USBN, sampai design cover itu gratis ya, nggak bayar ya. Oke, kita lanjut, Bu. Nanti masih ada pertanyaan saya. Ini tentang sosok aja dulu. Oke, mungkin terakhir. Oke. Wow, Helmy Yahya. Helmy Yahya itu selain terkenal dengan lagu-lagu nostalgianya, CL, Beliau juga memang tokoh yang keren. Ini juga kan, Bu, podcast juga ya? Kalau nggak salah ya? Bukan, bukan, bukan. Hmm, luar biasa. Keren pokoknya dari Sumatera Selatan yang syarat informasi. Keren banget. Oke, kita lanjut, Bu, Badriah. Ibu tadi sudah menyampaikan betapa berlanglang buana ke seluruh Nusantara. Sejauh apa dukungan keluarga terhadap aktivitas Ibu saat ini? Nah, dukungan keluarga itu yang membuat aku sukses. Doa dari mereka-mereka, dari kedua orang tuaku, dari suami, dari kedua anak aku ya. Sehingga membuat aku terkenal di mana-mana. Dan seluruh pejabat negeri itu kenal. Jadi kalau aku datang kemana-mana itu yang mengundang sekarang bukan lagi guru, tapi sudah wali kotanya, sudah gubernurnya, begitu ya. Bahkan fasilitasnya yang diberikan bukan hanya saya, tetapi peserta yang diundang pun diberikan. Seperti kemarin kegiatan di Jakarta, itu 200 peserta seluruh Indonesia itu minapnya gratis. Empat hari gratis. Makan minum gratis. Kemudian Transjakarta itu ngajak keliling seluruh Jakarta, sampai masuk ke akwarium, ke GIS, semuanya gratis. Enggak bayar. Nah, itu support keluarga luar biasa. Kalau tanpa support izinnya, kita enggak akan kemana-mana kan. Sampai diizinkan keliling Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah. Seorang perempuan, keliling, enggak kenal malam, enggak kenal apa ya. Kalau saya ke Manado itu pasti penerbangnya jam 2 pagi, sampai sana pukul 6. Kemudian belum lagi, kalau kita mulai ke Ternate Tidore-nya, itu harus pakai apa, lewat perjalanan laut itu 11 jaman gitu kan. Itu kan luar biasa. Pesawat itu cuma ada hari Sabtu dan Minggu. Kalau saya Jumat berangkatnya, kan saya enggak ketemu pesawat. Ya enggak. Bu, dengan kesibukan ibu, dengan hadir ke Lugas Tipis waktu kehormatan bagi kami, ibu bisa menghadiri ke tempat kami yang seperti ini, bu. Terima kasih, bu Badria. Terima kasih juga, Bang Badria. Ini salah satu rasa pengabdian saya. Terima kasih saya juga terhadap Banten, terhadap Cilegon. Makanya saya mau juga hadir dengan Bang Badia. Karena apa? Karena sangat jarang orang yang peduli akan pendidikan. Jadi dengan cara mempublikasikannya seperti ini, artinya orang lain juga harus peduli. Apabila literasinya meningkat, itu kriminalitas akan menurun. Kemudian perekonomian, kesejahteraan juga akan meningkat. Sebagai contoh kecil saja. Kalau orang rajin membaca, misalnya, wah ternyata kesehatan itu penting ya, berarti nggak boleh merokok. Karena merokok itu akan mengganggu kesehatan, bahkan kematian. Apa yang terjadi kalau literasinya rendah? Mau lah itu peringatan dilarang merokok itu besar-besar, tulisannya di rokok itu. Karena nggak literasi, bodo banget ya. Bodo amat, nggak peduli gitu kan. Nah terus, oh mungkin Indonesia itu rendah literasinya, nggak bisa baca buta huruf. Oke. Jadi yang dilarang merokok, mengganggu impotensi, itu diabaikan. Akhirnya diganti dengan gambar. Gambarnya disininya ada, itu kan, bolong, sampai ada yang terbujur juga. Semakin laku. Nah, tapi semakin laku. Itu artinya memang literasi kita itu rendah banget. Oke, ini bicara fakta, Bu. Ada dua, tiga pertanyaan lagi ya, Bu. Ini bicara fakta. Surat kabar itu digerus dengan adanya era digital. Ya, Bu ya. Dari pandangan kacamata Ibu selaku Ketua Umum PPNN, dengan adanya buku ini, tentunya, pikiran publik menilai, buat apa baca langsung aja, dari internet segala macam. Boleh Ibu memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat studio? Ya, itu sama. Saya analogikan dulu ya, kalau orang-orang smart itu kan nggak mungkin langsung ke poinnya. Saya analogikan seperti guru. Sekarang banyak banget itu ilmu-ilmu yang berkeliaran di digital. Ya kan, mau di Google, mau di mana, itu tinggal pencet-pencet-pencet aja. Jadi, sekarang sama aja. Kalau digital sudah ada, baca buku digital, buku nggak perlu lagi. Begitu juga sama dengan guru kan. Berarti kalau di Google sudah banyak ilmunya, mau cari apa aja ada, berarti guru nggak perlu lagi. Itu aja deh. Silahkan simpulkan sedikit jawabannya, Pak. Oh, secara sepikir. Agak kebingungan nih, sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV, yang namanya rekam jejak, itu kalau secara digital saja, kalau internetnya nggak ada, di pedalaman, seperti di Mamuju, yang harus, apa, lewatin awan-awan dulu, baru kita sampai sana. Terus nggak, internetnya nggak ada. Terus gimana membaca? Nggak bisa dong. Nah, makanya kalau buku bisa dibawa kemana-mana. Di pesawat kan nggak boleh ngidupin internetnya kan. Terus kalau kita tidur gitu, ngabisin waktu untuk tidur. Tidak. Kita bisa baca. Nah, buku inilah. Bisa dibaca kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Terus kan keren gitu kan. Kita terus pandang-pandangi covernya. Terus, suatu kebanggaan kalau sudah banyak buku begini ya kan. Sudah orang awam juga bisa lihat. Nurbadriyah ada di mana-mana. Begitu kan. Nah, jadi bukan hanya orang-orang yang bergelut dengan digital saja yang bisa ketemu dengan buku yang bisa membaca nama-nama kita. Tetapi secara langsung juga diangkot di mana melihat kita, oh ini Nurbadriyah toh. Oh ini penulis itu kan. Tetap aja kan. Oke, bu. Anak saya yang pertama, kutu buku. Sampai subuh dia pasti megang buku. Udan dirumah itu udah 35 ribu. Satu-satunya kutu yang positif ya kutu buku. Iya kan? Artinya anak yang 236 ini tidak mengikuti jejak abangnya. Artinya ini dari PPN. PPN ini bisa nggak memberikan suatu analogi juga nih bu. Artinya memang itu niat pribadi atau seperti apa gitu? Habit. Jadi yang namanya niat pribadi saja juga tidak bakalan cukup tanpa habit. Jadi tularkanlah kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kalau anak pertamanya Bang Badia sudah senang literasi artinya itu tinggal selangkah lagi dong menularkan ke adik-adiknya. Jangan hanya abangnya saja. Abangnya pinter baca. Nah, kemudian tularkan adiknya juga harus membaca. Literasi itu juga bukan hanya membaca loh Bang. Jadi abang salah juga kalau kita menilai literasi hanya membaca. Misalnya anak saya yang pertama itu suka baca literasinya keren. Kenapa anak yang kedua ketiga nggak bisa? Berarti nggak literasi juga ya? Bisa literasi. Jadi literasi itu ada yang receive ada yang produktif. Yang receive itu seperti membaca. Itu receive. Kemudian kalau dia nggak suka baca kan bisa abangnya bercerita. Pada Jumun Dahulu Kalab ada raksasa yang sangat baik. Nah, biasanya kan raksasa jahat Bang kata adiknya. Mau tahu kenapa raksasa baik? Dan ada lagi raksasa ini ternyata sangat imut. Protes lagi. Bang, raksasa kan biasanya besar Bang. Mau tahu? Nih kalau mau tahu coba kamu lihat. Nah, akhirnya dari yang tadinya literasi mendengarkan dia tertarik untuk melihat, membaca. Akhirnya dia ngintip-ngintip lah membaca. Nah, kemudian si abangnya lagi bilang, kamu mau menceritakan apa yang kamu suka? Mau Bang, mau. Ya sudah, coba kamu. Langsung dibuka abangnya handphone. Sekarang kamu bercerita. Dia nggak suka kan membaca, tapi dia suka banget ngomong kayak papahnya. Kayak Bang Badia. Direkam sama kakak sama abangnya. Nah, karena abangnya sudah menggeluti buku itu sampai jadi kutub buku begitu kan. Nah, ditulislah itu yang dimulai di edit di layout. Kemudian, Dek, kamu sudah jadi penulis loh. Dek, kapan aku nulis Bang? Waktu kamu ngomong-ngomong cakep-cakep di handphone untuk kamu nulis. Abang tulis di sini. Wah, mulai dari situ dia. Coba aku lihat. Mulai dari situ dia mulai rajin membaca. Itu trik lah ya. Trik. Oke, luar biasa. Tentunya ada dukungan dari pemerintah terkait salah satunya dinas pendidikan. mohon diluruskan. Zaman mungkin samalah kita buku. Zaman kita itu ada pelajaran itu mengarang. Yap. Sampai saat ini juga saya lihat itu tidak ada lagi pelajaran. Seperti mengarang segala macam. Sebagai pengawas juga sebagai ketua umum PPN apa masukkan kepada pemerintah terkait supaya lebih meningkatkan literasi ini. Baik sahabat Lugas TV lagi-lagi kritikan tajam untuk pemerintah. Padahal pemerintah itu bukan satu-satunya yang harus disalahkan. Yang disalahkan itu justru orang-orang yang ada di terdekat kita. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi supaya kita tidak apa namanya lepas dari literasi yang katanya mengarang. Mengarang memang sudah tidak ada lagi pelajaran mengarang. Tetapi sudah berbeda. Sekarang namanya literasi numerasi. Oke. Itu sama saja dengan mengarang dengan menulis. Kalau dulu itu kan kalau mengarang coba Bang, Mbak Dias sekarang kita mengarang. Apa? Kalimat pertamanya coba. Pada suatu hari ya kan sampai segitunya tuh maskot mengarang pada suatu hari. Terus kalau menggambar coba apa yang digambar biasanya kalau guru minta menggambar. Apa? Coba yang menggambar. Gunung. Nah gunung yang di bawahnya ada aliran sawah ya kan padi ya kan bener banget. Artinya dari zaman dahulu literasi itu sebenarnya sudah ada. Cuma kurang poles begitu kan. Nah tergeruslah dengan zaman. Nah sekarang literasinya berubah mengarangnya berubah ke dalam bentuk literasi numerasi. Nah untuk pemerintah pemerintah tuh sudah keren banget sih. Sudah keren banget. Sudah keren banget. Apalagi sekarang ada program guru penggerak ya kan. Dengan motonya tergerak bergerak menggerakan ya kan. Nah itu salah satu tesnya itu dengan cara menulis juga mengarang loh. Dengan cara esai. Jadi sahabat Lugas TV pemerintah tuh dukungannya banyak banget udah mulai udah mulai terlihat dengan program guru penggeraknya. Jadi seleksinya bukan hanya apa namanya bukan hanya kamu saudaranya si A saudara si B sini jadi guru penggerak tidak. Tapi melalui esai. Esai itu pun dikerjakan dalam satu saat itu dalam hitungan menit gak bisa keluar dari LMS itu. Dan itu esai langsung betul-betul menulis mengarang. Tetapi mengarangnya ilmiah. Karena disertai dengan data dan fakta. Nah kalau misalnya guru-guru yang wawasannya kurang keilmuannya kurang itu gak lulus program guru penggerak. Terbukti di Cilegon itu satu-satunya pengajar praktik dari tingkat SMA SMK yang lulus cuma aku sendiri di angkatan 6. Jadinya kan sulit kan? Di angkatan 7 gak ada yang lulus di angkatan 8 cuma 3 yang lulus. Coba. Itu pengajar praktik yang seperti aku sekarang. Nah begitu juga guru penggeraknya yang lulus itu cuma beberapa. Nah artinya guru-guru Indonesia guru-guru Cilegon itu literasinya masih rendah. Jadi harus banyak membaca ya? Banyak membaca. Banyak membaca. agar agar dunia kelak mengenal kita. Terima kasih Ibu Nur Bagliya luar biasa. Mungkin suatu saat mungkin bisa kita undang lagi dari guru pengawasnya karena masih rendahnya literasi guru yang ada di khususnya Banten. Banten itu dekat dengan ibu kota tetapi kompetensinya jauh dari Papua. Jauh dari Papua. Wow. enggak usah ditepuk tangan ini ya nanti malu guru-guru Bantennya. Jadi terus pantengin terus Lugas TV karena nanti bakal ada terobosan-terobosan literasi dari Lugas TV ya. Terima kasih Ibu. Sebelum ditutup Pak Blankon sahabat Lugas TV dari redaksi Lugas TV memberikan kenang-kenangan kepada narasumber kita. Wah, ada kenang-kenangan nih. Semoga aku juga kasih kenangan-kenangan. Oke, jadi Ibu dulu ngasih ke saya kejualan ini. Aku kasih kenangan-kenangan ya. Ini buku-buku karya-karya aku nih. Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Ibu, oke. Salam. Salam literasi. Singkatkan kompetensi rai-rai berjuta prestasi. Salam BPMN. Menjelajah dunia bukan wacana. Ya, terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Mungkin Pak Blankon bilang ini mah serikandi pendidikan atau kita di pendidik. Mungkin semuanya bisa kita ambil manfaatnya dan menjadi inspirasi buat kita semua. Di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah. PP, MN, perkumpulan penulis dan motivator nasional. Sahabat Lugas TV, wahyu pertama dalam Al-Quran adalah ikhlok bacalah. Dan sebuah nama dari orang tua adalah sebagian dari doa. Nurbadria dalam kurung cahaya bulan purna. Mimpi besarnya adalah agar tidak ada lagi orang Indonesia yang buta aksara. Jangan pernah merasa hebat kalau belum pernah membuat orang hebat gada beliau. Dan yang terakhir, Nurbadria cahaya bulan purna. Tetaplah bersinar terang dan indah walau takdirmu di dalam gelatnya malam. Sampai jumpa di season di selamat menikmati.